Masih atau memprediksi lah, lawan akan bermain seperti apa, secara difet. Performa Ian Kabez dan kolega menunjukkan tren positif dan siap hadapi Kalteng Putra pada laga perdana kompetisi Liga 2 yang akan berlangsung Senin 29 Agustus di Stadion Lukas NMB Kabupaten Cehepura. Punggawa Mutiara Hitam Persipura Cehepura siap berlagak pada pertandingan perdana kompetisi Liga 2 yang akan digelar pada 29 Agustus 2022 di Markas Baru Mereka Stadion Lukas NMB di Kampung Harapan Kabupaten Cehepura. Jumat 26 Agustus, pasukan Ricky Nelson terus memantapkan strategi bertanding mereka. Dipimpin langsung Ricky Nelson, Ian Kabez dan kolega dibagi menjadi dua tim. Mereka melakukan simulasi pertandingan dengan menerapkan strategi menyerang dan bertahan. Menurut mantan pelatih tim PON 20 NTT itu, simulasi yang timnya lakukan merupakan taktik permainan lawan yang akan mereka hadapi. Diharapkan, dengan simulasi yang dilakukan, pasukan merah-hitam pada pertandingan sesungguhnya mereka sudah memahami bagaimana menyerang dan bertahan saat mendapat serangan balik. Ricky Nelson juga telah mengetahui cara bermain tim lawan, sehingga pada pertandingan Senin mendatang, pasukan Mutiara Hitam dapat mengamankan 3 poin sebagai modal untuk tur mereka ke Kalimantan dan Nado. Oke, untuk persiapan kita mencoba mengantisipasi atau memprediksi lah lawan akan bermain seperti apa, secara defense dan juga attacking mereka. Jadi kita coba buat simulasi di game, bahwa pemain kita persiapin seperti ini, sisanya coba menjadi lawan kita, jadi kita coba simulasi itu supaya kita bisa prediksi mereka, kalau mereka main begini, anak-anak sudah tahu apa harus berbuat. Sama ya, pertajam soal set-piece dan taktikal kita saja. Itu saja sih. Kondisi pemain, Kud, sampai saat? Bagus, ya semua enjoy, dan ini jadi modal bagus ya buat kita, supaya nanti hari Senin semua mainnya, ini game pertama maksimal, supaya kita bisa lihat, mudah-mudahan banyak penonton, dan bikin semangat lebih buat pemain-pemain kita. Pengalaman, Kud, sudah pernah Liga 2, kalau Tung Putra sendiri, pantauannya benar-benar maksudnya? Ya, mereka banyak bermain long ball ya, dari belakang dia langsung darah ke depan terus lari lah, nah ini yang coba kita antisipasi. Tetap mereka punya fighting spirit bagus juga, harus kita antisipasi itu, karena kalau musim lalu dia bisa mengalahkan warofen dan biak gitu, jadi artinya dia tahu, kualitas main Papua itu seperti apa, dia sudah tahu gitu, jadi kita harus antisipasi itu. Riki Nelson berharap pada Laga Perdana Senin 29 Agustus mendatang, penggawa Persipura mendapat dukungan dari para pecintanya untuk datang di Stadion Lukas NMB guna menyaksikan Ian Kabez dan kolega menghadapi Kalteng Putra FC. Dirinya juga memohon dukungan dari seluruh masyarakat Papua kepada tim berjuluk Mutiara Hitam Persipura Jayapura agar meraih hasil maksimal pada Laga Perdana. Tim Liputan JTP melaporkan. Terima kasih telah menonton!